Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan memaksanakan sholat Eid hari minggu ini atau satu hari lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah. Sekitar 10.000 jemaah dari sekitar Jabodetabek memadati area luar dan dalam masjid. Pelaksanaan sholat hari ini dilakukan berdasarkan keputusan pengurus takmir Masjid Al-Azhar yang merujuk pada pelaksana wukuf di Arafah, Arab Saudi yang jatuh Sabtu kemarin. Jemaah berbondong-bondong memadati area luar dan dalam masjid untuk melaksanakan sholat yang dimulai pukul 7 pagi. Khutbah disampaikan Khotif Anwar Prawirah dan sholat dipimpin oleh Imam Muhtar Ibnu. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan tetap dilaksanakan Senin besok bertempatan dengan pelaksanaan idul adha yang ditetapkan pemerintah. Sholat idul adha 14.45 Hijriah dilaksanakan lebih awal di berbagai daerah pada minggu pagi. Pelaksanaan sholat id lebih awal ini karena mengacu pada wukuf di Arafah. Ratusan warga di Bandung, Jawa Barat memadati halaman depan Masjid Al-Jihad Siliwangi, Jalan Suryani pada minggu pagi. Mereka melaksanakan sholat idul adha 1445 Hijriah, satu hari lebih awal. Dari yang ditetapkan pemerintah pada Senin 17 Juni esok. Pelaksanaan sholat idul adha ini digelar lebih awal karena mengacu pada wukuf di Arafah. Di Ponorogo, Jawa Timur, ribuan warga juga melakukan sholat idul adha pada minggu pagi. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah, namun ibadah sholat id tetap berjalan dengan husu. Sholat id ini dilakukan di Masjid Kampus Universitas Darussalam di Desa Bajang, Kecamatan Siman, Ponorogo. Warga memadati lokasi sejak pagi hari, mengumandangkan takbir dan sholat idul adha. Yang namanya idul adha itu sepakat sesuai dengan Mekah. Itu yang kita ingin. Pendapat yang lain bagi saya tidak ada masalah dan ini adalah masalah istiadi ya. Tidak ada sesuatu yang salah. Sementara itu ribuan warga Muhammadiyah di Mandailing Natal, Sumatera Utara juga telah melaksanakan sholat id pada minggu pagi. Salah satu tempat pelaksanaan sholat id yang dibanjiri jemaah berada di halaman Masjid Takwa, Desa Gunung Tua Raya, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Para jemaah husu mengikuti jalannya sholat id yang dilaksanakan dua rokaat, dengan masing-masing tujuh takbir dan lima takbir. Meski sudah melaksanakan sholat id sesuai kesepakatan warga Muhammadiyah di Mandailing Natal, kegiatan penyebelihan hewan kurban akan dilakukan pada Senin besok, bersamaan dengan pemerintah dan Nahlatul Ulama yang baru merayakan Idul Adha pada Senin 17 Juni. Makanya kami dari persyarikatan Muhammadiyah juga, walaupun peribadah Idul Adha hari ini, tapi khusus untuk praktek kurbannya, demi keuntuhan NKRI, kita melaksanakannya besok secara bersama-sama. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sementara itu, Jemaah Tarekat Naksabandiyah di Kota Padang, Sumatera Barat, menetapkan jatuhnya 10 Zulhijah 14.45 Hijriah 15 Juni 2024. Ratusan jemaah Tarekat Naksabandiyah sudah lebih dulu melaksanakan sholat id kemarin. Ratusan jemaah Naksabandiyah di Kelurahan Lubuk, Sarik, Kecamatan Lubuk, Hilangan Kota Padang, Sumatera Barat, melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Jamik pada Sabtu pagi tadi. Pelaksanaan sholat id digelar secara husyu dan hikmat. Penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini dilakukan berdasarkan penghitungan kalender Jemaah Tarekat Naksabandiyah atau dengan sistem hisab munjid, yakni penghitungan dari awal jatuhnya Idul Adha pada tahun lalu, yang diakini sejak ratusan tahun lalu. Metode hisab munjid adalah menghitung 100 malam dari akhir bulan Ramadhan hingga masuknya bulan Arafah yang jatuhnya Idul Adha hari ini. Kendati kerap berbeda menetapkan Idul Adha dengan pemerintah, namun hal tersebut tidak pernah diperdebatkan oleh para jemaah, karena tradisi ini sudah merupakan ajaran turun-temurun nenek moyang para penganut Tarekat Naksabandiyah. Prosesi penyembelian hewan kurban dilaksanakan pada Senin pagi karena ada sebagian warga yang baru melaksanakan sholat id sesuai dengan himbawan pemerintah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.